selamat menikmati kemudian datang sebagian ulama seperti Ibn Hazm Al-Andalusi menyatakan hadis tentang haramnya musik, da'if, tapi dia salah, pertama terlalu banyak ahli hadis yang lebih fakih tentang hadis daripada dia, menyatakan hadisnya sahih dalam sahih Bukhari dia menda'ifkan yang kedua dia menyelisih ijma, telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? musik oleh kerana madhab manapun mengharamkan musik, yang paling keras dalam hal ini diantaranya madhab syafi'i antum buka buku fikih manapun cari pembahasan tentang musik, semua ulama syafi'i yang mengharamkan musik diantaranya Al-Imam Syafi'i rahimah dalam kitabnya Al-Um Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya Al-Um kalau ada seorang merampok atau mencuri alat musik maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya kenapa? karena dia mencuri sesuatu yang haram hukumnya sama seperti orang mencuri homer atau orang mencuri babi kata Imam Syafi'i kalau ada orang mencuri homer tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal curi motor curi mobil dipotong tangannya karena perkara yang halal bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya homer dan haramnya babi sama Imam Syafi'i juga dalam kitab mengatakan barang siapa yang merusak alat musik maka tidak boleh minta ganti rugi darinya sama seperti seorang yang merusak homer datang ke rumah orang dihancurkan homer orang maka tidak boleh minta ganti rugi meskipun dia salah mungkin dia masuk dalam rumah orang salah tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan homer karena itu barang yang haram disini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya homer dan haramnya babi bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar al-Haytami salah seorang ulama besar di Madhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'i mutaakhirin dia mengatakan dia punya buku judulnya tentang larangan terhadap dosa-dosa besar dia sebutkan dosa besar pertama dosa besar kedua terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian-sekian sekian dan sekian yaitu mendengarkan alat musik menyamainkan alat musik dia sebutin dia anggap memainkan alat musik adalah dosa dosa besar ada khilaf di kalangan orang Palama Syafi'i apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil namun yang roji adalah dosa besar sebagaimana dirojikan oleh Ibnu Hajar al-Haytami makanya saya katakan musik hukumnya haram ya karena yang saya heran ada sebagian da'i-da'i di tanah air kita yang mengaku bermadhab Syafi'i bahkan menyuruh orang untuk bermadhab Syafi'i bahkan mencelak orang yang tidak bermadhab tapi kalau sudah bicara musik dia tinggalkan madhab Syafi'i benar dia tinggalkan madhab Syafi'i tidak ada satu madhab pun yang dia pakai madhab Syafi'i enggak madhab Hanbali enggak madhab Hanafi enggak madhab Maliki enggak kenapa semuanya musik haram padahal dia mendengungkan harus madhab Syafi'i madhab Syafi'i begitu masalah musik dia tinggalkan madhab Syafi'i enggak tahu kenapa ini hukum musik nah bagaimana dengan nyanyian tanpa musik maka Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik hukum nyanyian boleh kalau terlalu banyak menjadi makruh selama tidak pakai alat alat musik hukum asalnya boleh ada pun dalam ayat Al-Quran wabiyan nasi mayyash tarilah wal hadith liyudhila ansabilillah dalam surat Luqman diantara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyiasat manusia ke ilmu asud mengatakan wallahi wallahi demi Allah demi Allah innahu lagina sungguhnya itu adalah nyanyian para olah menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik sebagian yang dijelaskan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Fatul Bari karangan Ibn Rajab Fatul Bari ada dua Fatul Bari Ibn Hajar Fatul Bari Ibn Rajab kenapa disebutkan nyanyian maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik karena di zaman Ibn Mas'ud banyak orang-orang Romali masuk Islam orang-orang Persia masuk Islam dan mereka sering nyanyi dengan alat musik sehingga maksud dari Ibn Mas'ud dalam ayat tersebut atkala dia menafsirkan lahwal hadith kata-kata yang sia-sia haram ini maksudnya nyanyian maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat alat musik jadi kita kembali para olah membedakan antara nyanyian tanpa alat musik dengan nyanyian dengan alat musik nyanyian dalam musik hukumnya haram ijma'ulam ada pun nyanyian tanpa alat musik maka hukum asalnya adalah halal namun tidak boleh berlebih-lebihan karena dahulu yang suka nyanyian bukan laki-laki yang suka nyanyian biasanya budak-budak wanita maka seorang laki tidak boleh sering bernyanyi-nyanyi saya katakan bahkan nasid-nasid saya juga ada hafal nasid-nasid kalau terlalu sering saya bernasid-nasid akhirnya saya jarang baca Quran saya jarang baca itu pengaruhnya tadi maka boleh dalam kondisi tertentu kita boleh nasid-nasid tidak ada masalah tapi jangan berlebih-lebih-lebih selama isinya baik dan tidak melanggar syariat Allah alam terima kasih terima kasih selamat menikmati